Intro Shalom dan selamat pagi, saya lagi buat kita Pagi ini renungan kita bertajuk Merupaskan, menyembuhkan, dan menyelamatkan Karena sesiapa yang menyeru nama Tuhan akan diselamatkan Paulus memilih untuk menggunakan secara spesifik perkataan sesiapa Sesiapa merangkumi setiap orang Setiap orang yang menyeru nama Tuhan akan diselamatkan Bukan mungkin atau boleh jadi atau jika mereka bertuah Setiap orang akan diselamatkan Ia adalah imperatif Setiap orang akan diselamatkan jika mereka menyeru nama Tuhan Ini harus menjadi salah satu janji yang paling berkuasa Yang kita boleh tuntut Untuk diri kita sendiri Untuk mereka yang kita kasihi Perkataan yang digunakan bagi dalam kurungan kata diselamatkan Dalam perjanjian baru Yunani juga boleh diterjemahkan sebagai Dilepaskan atau disembuhkan Dan walaupun setiap perkataan ini memainkan peranan yang penting dalam keselamatan kita Melalui pengorbanan Yesus Namun mereka juga mempunyai implikasi penuh kuasa bagi perkawinan kita, rumah tangga kita, dan keluarga kita Terdapat banyak keadaan dalam hidup kita di mana ayat ini menawarkan kita bantuan Contohnya Kita sering ditanya Adakah sebuah perkawinan boleh diselamatkan setelah kecurangan telah terjadi Walaupun kecurangan ialah satu petunjuk bahwa ada sesuatu sangat salah dalam perkawinan Namun ayat ini berjanji bahwa Tuhan akan membawa penyembuhan kepada hubungan kita Walaupun ketika kepercayaan telah dihancurkan Perhatikan Ia tidak berjanji bahwa ia adalah muda Atau bahwa ia akan berlaku semalaman Atau serta merta Perkawinan yang mengalami masalah biasanya Sudah bergelut beberapa waktu Jangan tergoda untuk mencari penyelesaian yang pantas Akan ada banyak usaha yang perlu dilakukan untuk memulihkan sebuah hubungan yang hancur Bagaimana dengan mereka yang mungkin sedang berada dalam cengkaman hubungan yang menderah Atau dibelunggu oleh satu ketagihan Ingat Sesiapa bererti setiap orang Bila-bila saja kita menyuruh nama Tuhan Dia hadir untuk membantu Untuk menyelamatkan Untuk melepaskan Dan untuk menyembuhkan Jika kamu terperangkap dalam menggaris silang kehancuran saat ini Menderita di tangan seorang Pasangan yang menderita Janji ini Ialah untuk kamu dan untuk anak-anak kamu Tuntutlah ia Tuhan itu setia Dan walaupun kita mengalami Kerumukan hati dalam hidup ini Kita tidak pernah Perlu menghadapinya sendirian Mintalah Tuhan menunjukkan kepadamu Dimana tempat mendapatkan Pertolongan dan sokongan Yang kamu perlukan pada saat ini Ingat Dia berjanji untuk menyelamatkan Untuk melepaskan Dan untuk menyembuhkan Kamu tidak bersendirian Mari kita berdoa Tuhan Bapak Syurgawi Kami minta Dalam nama Yesus Agar engkau menyelamatkan Melepaskan Dan menyembuhkan kami Engkau melihat hati kami Yang remuk dan rumah tangga Yang terluka Datanglah dekat Keperluan kami Akan engkau adalah sangat besar Pimpinlah kami Kedalam hidup Yang berlimpah Yang engkau telah janjikan Bagi kami Terima kasih Tuhan Engkau mendengar Menjawab doa ini Dan bersamakannya Sepanjang hari ini Dalam nama Yesus Kami berdoa Amen Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.